Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Ladang Tutorial pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat teks menjadi 2 baris atau lebih dalam 1 shell pada microsoft excel oke sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan bagi teman-teman yang penasaran serta ingin tahu caranya yuk langsung simak saja video berikut ini teman-teman langsung saja kita praktekkan cara membuat teks menjadi 2 baris atau lebih pada 1 shell di microsoft excel disini saya sudah memiliki tabel berisikan nomor kode barang, nama barang, dan total saya ingin menjadikan kode barang dan nama barang menjadi 2 baris nah untuk menjadikannya 2 baris terdapat 2 cara cara yang pertama teman-teman dapat menggunakan webtext cara menggunakan webtext teman-teman tinggal blok saja kode barang dan nama barang ini lalu klik saja webtext nah untuk melihat hasilnya teman-teman tinggal kecilkan saja kolom kode barang dan nama barang seperti ini lalu setelah teman-teman kecilkan tinggal teman-teman perbesar saja barisnya nah hasilnya seperti ini kode pada baris pertama dan barang pada baris kedua tetapi kalau teman-teman menggunakan cara yang pertama memiliki kelemahan misalkan kita perbesar lagi kolomnya seperti ini akan menjadi 1 baris kembali ya teman-teman nah bagaimana caranya misalkan kita besarkan lagi kolomnya seperti ini dan tetap menjadi 2 baris nah kita menggunakan cara yang kedua caranya teman-teman tinggal double klik saja pada kolom barang seperti ini lalu letakkan kursor teman-teman di depan huruf B atau di depan huruf yang ingin dijadikan baris kedua lalu teman-teman ketik saja ALT dan enter secara bersamaan seperti ini lalu teman-teman enter ini juga nama barang ALT enter nah seperti ini misalkan kita perbesar kolomnya tidak tidak akan pengaruh ya teman-teman tetap menjadi 2 baris misalkan kita besarkan atau kecilkan kolomnya akan tetap menjadi 2 baris seperti ini ya teman-teman misalkan ingin kita jadikan 3 baris misalkan kode barang masuk tinggal teman-teman letakkan saja kursornya di belakang barang atau belakang huruf G lalu teman-teman ketik saja ALT enter secara bersamaan lalu ketik saja masuk seperti ini tinggal perbesar saja barisnya nah seperti ini akan menjadi 3 baris ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu video tutorial cara membuat teks menjadi 2 baris atau lebih dalam 1 cell dari saya semoga bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share serta bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini apabila teman-teman masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati